Pemirsa Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Siluangi meninjau kesiapan pelaksanaan pemilu di salah satu TPS di kota Sukabumi selasa pagi. Selain itu, Kapolda beserta Pangdam pun meninjau pos pengamanan pemilu serta melakukan pengecekan kesiapan pasukan. Sedikitnya 35.687 personil gabungan TNI Polri diturunkan untuk mengamankan pemilu 17 April besok. Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Marioto bersama Pangdam 3 Siluangi, Mai Jenten Itri Suandono, didampingi unsur Muspida, kota Sukabumi, memantau langsung TPS 9 yang berada di SMA Mardiwana, Jalan RM Martadinata Cikole, kota Sukabumi. Kapolda memberikan arahan kepada petugas TPS untuk melayani masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Kapolda juga menegaskan bahwa TNI Polri siap memberikan rasa aman kepada masyarakat selama pemilu berlangsung, serta tidak menganggap remes setiap permasalahan yang ada. Kapolda juga menjamin proses pelaksanaan pemilu di wilayah banjir, seperti Bogor, Kabupaten Bandung, dan Indramayu bisa dilaksanakan. Tadi malam kami ketemu dengan Bupati Soryang, ada beberapa, kurang lebih ada 15 atau 20, TPS yang sudah dipindahkan lokasinya itu di daerah Balai Endah. Itu kan setiap tahun hampir banjir terus ya. Kemudian yang Indramayu, hasil pantuan sudah surut, jadi insya Allah tetap di lokasi yang semula. Seluruh TPS yang berada di wilayah Jawa Barat akan menjadi perhatian yang sama dan memiliki tingkat pengamanan yang melekat. Sedikitnya 35.687 personil gabungan TNI Polri diturunkan untuk mengemankan pemilu 17 April besok, supaya berjalan aman dan lancar. Budi Setiawan, Bandung TV